Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan seorang pria mengamuk hingga ditangkap warga. Video ini diunggah oleh berbagai akun media sosial, satu di antaranya at Actual Indonesia Selasa 6 Juli 2021. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Rengas, Bandung, Desa Karang Sambung, kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam rekaman video yang beredar, tampak pria tersebut duduk di sebuah kursi dan kedua tangannya diikat ke bagian belakang. Ia kemudian diintrogasi petugas yang berhasil mengamankannya. Pria berkepala botak ini mengaku berasal dari pamanukan Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ia pun mengaku sebagai Raja Sunda dari Kerajaan Sunda Pajajaran Siliwangi. Bahkan ia mengatakan tubuhnya direkayasa sakit hingga membuatnya tidak kuat di desa. Pria itu pun mengaku sampai harus pergi ke arah barat. Pria ini melakukan perjalanan dari Subang hingga tiba di kawasan Kabupaten Bekasi. Di tempat kejadian perkara, ia mengamuk tanpa alasan yang jelas. Bahkan pria tersebut sempat merusak sebuah kendaraan yang terparkir di Bengkelas depan PT Indobras Unggul Kabupaten Bekasi. Akibat aksinya itu, warga bersama Linmas setempat berhasil mengamankan pria yang mengaku sebagai Raja dari Kerajaan Sunda dan menghubungi Polsek terdekat. Lebih lanjut, pria tersebut mengaku mendapat petunjuk dari Tuhan. Bahkan ia juga mengatakan sebagai orang baik-baik dan bukan pelaku kriminal. Terkait motor yang dirusak, ia berjanji akan menggantinya. Namun ketika ditanya lagi siapa yang akan mengganti motor yang dirusak, ia menjawab golongan dari Sunda Asli. Anggota unit reskrim Polsek Cikarang Timur, Bripka Anggi Berindo mengatakan, pria tanpa identitas yang mengaku Raja Sunda diamankan warga lalu dibawa ke Polsek. Polisi mengatakan pria tersebut merupakan orang dengan gangguan jiwa. Oleh karena itu, pihak kepolisian langsung menyerahkan yang bersangkutan ke Satpol PP Kabupaten Bekasi agar dibawa ke panti rehabilitasi. Tujuan Bapak ke sini mau ngapain? Kan saya ditangkap. Enggak, iya mau ngapain sebelum ditangkap. Pak, saya ini orang yang direkayasa penyakit sama orang Cina. Kemudian saya kan gak kuat di desa, saya gak kuat. Saya pergi ke arah barat, jalan. Bisa menemukan tempat yang pas, ini tempat saya di desa. Tanjung Baru. Apa kau terjadi Tanjung Baru di wilayah Tanjung Baru? Apa ada petunjuk atau gimana? Ada petunjuk dari Tuhan lah ya. Jadi tolong Pak, saya ini orang baik. Petunjuk dari Tuhan maksudnya gimana? Bila saya jahat Islam Pak ya. Ya sama Pak. Jadi tolong saya, saya bukan kriminal. Kalaupun motor yang saya hancurkan rusak, nanti ada yang mengganti. Siapa Pak yang bergantinya Pak? Ya golongan saya Sunda asli Pak. Dia Sunda asli. Saya kan Sunda asli Pak. Sunda empire atau apa? Asli, otentik. Sunda otentik. Nama kerajannya Sunda otentik? Sunda pejajaran Siliwangi. Sunda pejajaran Siliwangi. Nanti ada ajudan Bapak atau Injenthal yang disitu? Ya saya gak punya ajudan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton.